Halo cuy, balik lagi dengan gue Febrian. Jadi di video kali ini, gue mau bahas game Alien Fireteam Elite yang dikembangkan oleh Cold Iron Studio dan bekerja sama dengan Disney Canturins Games. Oke, sesuai judulnya, kita langsung aja masuk ke nomor 10. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu cuy. Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Kesepuluh, Face Hungress. Jadi, Face Hungress ini merupakan Alien yang mungkin lo semua udah pernah liat lah ya. Dimana Alien ini ada di movie, sama kalau lo pernah mainin Alien Isolation, lo bakalan ketemu sama Face Hungress ini cuy. Kemampuan dia juga unik bet dah pokoknya. Dia bisa membuat tipu daya seolah-olah Alien ini gak ngeliat lo gitu. Padahal mah, dia ngeliat lo. Contohnya, di depan lorong lo itu ada Face Hungress nih ya. Terus udah itu, lo sembunyi di bawah meja. Si Alien ini lewat nyantai aja di daerah lo. Tapi, pas udah deket, langsung lo bakalan dimakan gitu. Dan itu sangat jumpscare banget cuy. Kayak, dia itu punya wallhack. Atau kalau di lokalnya disebut cheater cuy. Kesembilan, Runners. Oke, jadi Runners ini merupakan Alien yang mirip dengan Face Hungress. Cuman ukurannya lebih kecil. Sesuai namanya Runner. Jadi, dia itu mempunyai kemampuan buat lari lebih cepet. Dibandingkan Alien yang lain. Bisa juga menempel di tembok dan merangkak di atas langit-langit koridor. Pokoknya, ikonik banget lah. Dan, bisa lo liat juga dari gambar ini. Bentuknya itu mirip Face Hungress banget cuy. Cuman, dia itu kayak jongkok aja. Kalau Face Hungress kan dia kan berdiri nih ya. Dan lebih besar. Kalau C-Runners ini, dia kayak jongkok doang gitu. Kayak patah tulang mungkin, anjir. Kedelapan, Prowlers. Apa anjir? Susah banget namanya bangke. Untuk spesies Senomorp ini, memiliki tubuh dengan warna merah. Lalu, Prowlers ini pintar banget lah. Kalau bersembunyi di sekitaran lo. Mereka akan mengintai lo dari koridor level yang bisa dibilang. Tenang lah. Kayak di koridor itu tuh gak banyak interaksi gitu. Nah, jika lo gak menemukan jenis alien ini. Mereka akan menerekam lo dari berbagai daerah. Kayak di atas, samping lo. Bahkan, ketika lo lagi jalan santui gitu. Jadi, intinya. Ketika lo ngerasa ada alien di ujung koridor. Lo langsung bunuh aja. Atau tembak aja gitu. Supaya mereka gak tiba-tiba nerekam lo. Jangan sker banget lah pokoknya anjir. Ketujuh, Boosters. Lo tau kan, setiap game zombie atau game yang punya action-nya. Itu pasti ada jenis yang meledaknya. Kayak bomb-bomb yang ada di Left 4 Dead. Terus dino yang ada di PB. Back 4 Blood dan lain-lain. Dan ini Boosters. Adalah alien yang bisa meledak setelah dia mati. Jadi, dia tetep menyerang lah. Kayak gigit, nyakar gitu. Tapi, pas dia udah mokad, baru dia bakal meledak. Dan ketika dia meledak, Lo harus cepet-cepet ngindarin lah. Supaya lo gak bakalan kena darah asamnya, cuy. Yang ada di tubuh si Buster ini. Dan ketika lo kena darah asamnya, Ya, lo tau lah apa yang terjadi, kan? Ke-6 Splitter. Hah? Splitter? Eh, bukan-bukan. Splitter, anjay. Oke, jadi dia itu hampir mirip dengan Boosters. Cuman, beda cara nyerangnya doang, cuy. Kalo Booster kan dia meledak pas udah mati. Nah, kalo Splitter ini, dia ngeluarin asamnya. Langsung dari mulutnya, cuy. Kayak Splitter yang ada di level Red Dead. Yang nyembur gitu lah, pokoknya. Dan kalo diliat dari bentuknya sih, Keren banget, anjir. Sumpah dah, gak bohong nih. Keren banget warnanya, anjir. Seperti yang bisa liat gambar juga, kan? Wah, gila. Warnanya emang bener-bener... Gimana ya? Iconic banget lah, pokoknya. Cuman ya, kalo lo ketemu langsung sama Maluki ini, Ya, lo bakal dimakan, gitu. Kelima, Crusher. Sesuai namanya, penghancur, cuy. Jadi, alien ini mempunyai tubuh. Yang bisa dibilang, kayak tank gitu lah. Gede banget, cuy. Pokoknya, dia itu adalah salah satu jenis yang punya badan baja gitu lah, pokoknya. Makanya kan dinamakan Crusher. Berarti, alien tank penghancur. Dan ini jujur banget, cuy. Kalo, gue tuh kalo udah denger, kayak kata-kata tank, terus Crusher, Itu tuh gue kayak keinget, kayak keinget, dan pengen nonton tuh, film-film kayak Godzilla, terus film-film, apa, ehm... Apa lagi sih? King Kong, gitu kan. Wah, pokoknya kayak monster-monster gitu gue seru banget, cuy, pokoknya. Keempat dan ketiga, Prometheus. Lu tau kan, film Convenant sama Prometheus? Ya, jadi alien ini, terinspirasi dari film itu, cuy. Yang dimana, lu bakalan ketemu sama para alien, Convenant. Kalo di filmnya kan, itu mereka maluk yang baik. Cuman dimusnahkan sama si David. Berbeda sama game ini, cuy. Yang dimana, para Convenant ini sangat jahat lah, pokoknya. Kalo diartikan, sama kayak zombie, cuy. Nah, terus, lu juga bakalan ketemu sama monster Prometheus, yaitu Stalker. Dan, wujudnya itu juga mirip Bud sama Stalker yang ada di movie-nya. Cuman, beda ukuran doang, cuy. Intinya, ada dua jenis. Yang pertama, manusia aliennya. Dan yang kedua, langsung aliennya, cuy. Yaitu Stalker. Yang kedua, Praetorian. Oke, sekarang kita masuk ke jenis alien yang ngeri banget, cuy. Jadi, Praetorian ini adalah puncak dari spesies Xenomorph. Dan melayani banyak peran dalam sarangnya. Dari penjaga kerajaan, sampai komandan tentara. Anjay, ada komandan tentara juga, anjir. Di kaum alien ini. Oke, oke. Balik lagi ke topiknya. Dalam peran itu, alien ini pinter banget lah, pokoknya. Dia gak bakalan nyerang, sampai alien ini deket banget lah sama lu. Pokoknya, soalnya alien ini punya baju besi kan, di kulitnya. Jadi, daripada hancur, gara-gara nyerang dari jarak jauh, mendingan langsung otakwe aja, kan, ke orangnya. Tau-tau, playernya panik, gitu kan. Kayak, contohnya kayak gini, misalkan. Woy, tolong gue, woy. Eh, lu kenapa, bro? Gue dikejar sama alien. Wah, gak mau gue juga kabur lah, anjir. Jadi, toko jadi korban, anjir. Gak, gak itu joke-joke. Dan pokoknya, alien itu, gue gak tau kenapa ya. Kalo di game atau di film-film itu, alien itu pinter banget, anjir. Daripada manusia, gitu kan. Ya, gue juga gak tau kan. Alien itu asli atau kagak. Cuman ya, kalo di filmnya, ya cuman kalo di film atau di gamenya kan itu pinter banget, gitu kan. Kesatu, alien queen. Sesuai namanya, ratu alien. Oke, jadi ini adalah ratu xenomorph, yang akan lu temui di akhir. Bisa dibilang, kayak boss terakhir lah, gitu. Dan buat ukurannya juga, gede banget, cuy. Jelas lah. Namanya juga ratu. Gak mungkin gak gede, gitu kan. Nah, yang harus lu lakuin, lari. Ngelawan. Lari lagi. Kayak gitu terus lah. Soalnya, emang one hit banget, cuy. Kalo lu gak nyesuaiin sama jalan gamenya. Kalo bentuknya agak mirip dengan alien-alien pada umumnya. Kayak facehanger, gitu terus kayak runner, gitu. Hampir mirip lah pokoknya. Cuman beda struktur doang, cuy. Sebenernya. Dan ya, ini adalah alien paling mengerikan dalam game Alien Fireteam Elite. Oke, cuy. Jadi, itu 10 alien mengerikan dalam game Alien Fireteam Elite. Jika lu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan gua mohon maaf banget kalo ada kata-kata gua yang kurang enak lah di kalian. Dan kalo lu pengen komentar atau pengen rekomendasi, komentar aja di bawah, cuy. Terakhir, nama gua Febrian. Bye! Sub indo by broth3rmax